Halo, Halo Sobat Seniman Jawa Channel yang baru tau channel ini jangan lupa di like, komen, share dan juga subscribe ya karena subscribe itu gratis makanya subscribe, 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 terima kasih. Timnas Indonesia bakal melakoni perhelatan SEA Games 2021 di Vietnam pada 12 hingga tanggal 21 Mei tahun 2022. Timnas Indonesia sendiri bakal melakoni laga SEA Games 2021 setelah satu tahun tertunda karena pandemi COVID-19. Cabang sepak bola SEA Games 2021 sendiri bakal dimulai sebelum upacara pembukaan SEA Games 2021. Untuk laga pembuka cabang sepak bola akan dimainkan pada tanggal 6 Mei tahun 2022. Ada dua laga yang dimainkan pada cabang sepak bola, yakni Filipina PS Timor Leste dan Vietnam PS Timnas Indonesia. Saat ini, Indonesia berada di grup A pada SEA Games 2022. Skuad Timnas Indonesia sendiri bakal menempuh jalan terjal. Pasalnya Timnas Indonesia akan berjumpa tuan rumah sekaligus juara bertahan yakni Vietnam. Untuk mencapai target sebagai juara di SEA Games 2021 nanti, Timnas Indonesia akan menjalani persiapan di Korea Selatan. Nanti Timnas Indonesia U23 berangkat ke Korea Selatan juga selesai ini, TC Timnas Indonesia U19. Mungkin April berangkat ke sana. Terakhir Sintayoyong minta seperti itu, ucap Ketua PSSI, Muhammad Iryawan sebagaimana dikutip portal Majalengka dari situs resmi PSSI. Timnas U23 Indonesia akan mengawali perjuangan mereka di SEA Games 2021 dengan menghadapi tuan rumah Vietnam. Timnas U23 Indonesia masuk grup A berdasarkan hasil drawing fase grup cabang sepak bola putra SEA Games. Berikut ini jadwal lengkap Timnas Indonesia di SEA Games 2021 Vietnam. Terima kasih ד partnered menonton estimates. Men penting in patiently atau supaya pandang, mempunять tuan rumah bersevindik dan pandang. Saat pór tusta perjalanan serpa terrewindik dengan roka temps. Terima kasih. Andrzeb Curiosity. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Timnas U23 Indonesia masuk grup A berdasarkan hasil grawing fase grup cabang sepak bola putrasi Games 2021, yang dirilis pada Rabu tanggal 6 April tahun 2022. Di grup A, Indonesia akan bersaing dengan Vietnam tuan rumah Myanmar, Filipina, dan Timor Leste. Dari keempat pesaing di atas, Vietnam menjadi rintangan pertama timnas U23 Indonesia di babak penyisihan grup. Laga Indonesia PS Vietnam rencananya digelar pada tanggal 6 Mei mendatang alias sebelum pembukaan SEA Games 2021 pada tanggal 12 Mei. Vietnam adalah lawan yang menyebalkan bagi Indonesia. Skuad berjuluk The Golden Star Warriors itu menjadi batu sandungan nyata bagi tim merah putih pada SEA Games sebelumnya 2019.